hai 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 guys selamat datang di channel aku Asaditya la di video kali ini aku mau share ke kalian tutorial edit video yang lagi viral banget di tiktok yaitu flash warning dan disini aku pakai tiga aplikasi yaitu kapkat fix art dan juga megafoto sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa untuk tekan like dan subscribe di bawah ini ya guys biar channel aku semakin berkembang so langsung aja move to the tutorial langsung aja buka aplikasi kapkat klik proyek baru terus masukin video yang udah kalian buat di tiktok itu yang pas sama lagunya ledigageng judas ini aku udah buat sebelumnya kurang lebih kayak begini ya guys jadi pasti bagian refnya itu kita kayak mode halu gitu nah kayak gini kurang lebih terus kita potong bagian refnya yang bagian alanya itu caranya itu klik video terus klik menu bagi nah ini videonya udah kepotong terus abis itu kita pergi ke aplikasi pixart klik tambah terus masukin foto idola kalian atau bias kalian disini aku sukanya sama opa jicang wuk kalau udah klik menu yang gambar gunting kita mau buang latarnya terus pilih orang klik peratinjau untuk lihat hasilnya ini udah lumayan rapi tapi kalau kalian mau rapi lagi kalian bisa pilih yang pulihkan atau hapus abis itu jangan lupa untuk di save ya guys terus kita balik lagi ke aplikasi kapkat dan masukin foto yang udah tadi kita seleksi itu caranya klik overlay terus tambahkan overlay pilih yang foto terus klik foto yang tadi ya guys kalau fotonya belum menghadap ke kita gitu itu gampang banget tinggal pilih yang menu edit terus pilih yang cermin nah sekarang opa jicang wuk udah natap aku guys terus kalian tinggal cubit-cubit kalian tinggal zoom-zoom terus sesuaiin posisinya itu yang pas itu kayak gimana atau biar pandangannya pas atau kayak gimana abis itu klik foto terus kalian tarik buntut fotonya itu biar sama kayak video yang di atas nah kalau kelebihan kayak gini kalian bisa klik fotonya terus kalian pilih bagi abis itu kalian hapus buntutnya nah kayak gini karena aku mau kayak ada efek slow-mo gitu jadi aku potong video aku di bagian sini terus aku hapus buntutnya klik video terus pilih menu kecepatan abis itu pilih normal terus geser yang buletan itu ke arah kiri kalau kelebihan caranya sama kayak tadi ya guys karena fotonya masih diem gitu kita bakal buat dia jadi bergerak itu caranya klik foto terus geser abis itu pilih yang kayak gambar tempe ini terus geser terus klik gambar tempe lagi terus geser lebih deket lagi itu terserah kalian mau naruh berapa step yang penting itu kayak keliatan smooth gitu ya guys biar keliatan kayak natural gitu dia geraknya nah hasil bakal jadi kayak gini kalau udah kita back terus kita duplikat video tadi itu jadi dua caranya klik yang titik tiga ini terus klik duplikat terus kita pilih salah satu videonya abis itu kita hapus video yang paling depan sama kayak tadi ya guys klik video terus klik hapus nah kita sisain video yang bagian halunya aja abis itu jangan lupa untuk pindahin fotonya ke depan klik foto terus tarik ke depan kalau udah kita bakal export videonya terus kalian fullin tingkat bingkainya itu jadi yang paling besar klik selesai terus kita pergi ke aplikasi yang ketiga yaitu megapoto tampilannya kayak gini terus kita geser terus ke kiri sampai ketemu efek yang kayak hologram pelangi gitu kita cari nah yang kayak gini guys yang kayak gini ya pilih pengaturan terus pilih image atau video from library nah dia otomatis bakal ngebuka galeri kita abis itu pilih video yang tadi kita export ini yang mode pelangi tapi kalau kalian mau yang warna biru aja disitu ada pilihannya kalian tinggal klik aja tapi aku lebih suka yang pelangi jadi aku bakal pake yang pelangi jangan lupa untuk ganti ke mode perekaman ya guys pilih yang gambar kamera kalau yang biru tadi itu foto udah gitu klik tombol merahnya nah dia lagi proses perekaman tandanya udah selesai dia bakal ngerekam sampai buntut cup cutnya nah ini tandanya udah selesai klik tombol merahnya lagi nah dia udah kesimpan di pojok kanan yang paling bawah itu terus balik lagi ke cup cut pilih video yang pertama nah kita bakal hapus video yang halunya karena tadi kan udah kita edit ya di megapoto klik video klik hapus klik fotonya juga terus klik hapus klik tambah terus masukin video yang tadi kita edit di megapoto nah yang ini ya oke videonya udah kegabung next aku mau edit dulu video yang pertama itu aku mau tambahin filter kalian cari aja di bawah itu yang menu filter terus aku biasa pilih yang kayak natural gitu aku pilih yang clear sama aku bakal atur kecerahan kontras, suhu, segala macemnya itu disini kalian bebas atur aja sesuka hati kalian kalau aku biar kayak dapet efek estetiknya gitu guys nah ini kan masih ada watermark mega fotonya ya guys kita bakal ilangin caranya itu export videonya dulu klik selesai dan masih di aplikasi cap card kita pilih folder baru terus tambahin video yang baru aja kita export geser videonya sampai kelihatan watermark dari mega fotonya klik videonya terus pilih edit terus pilih pangkas terus kita crop bagian yang mau kita crop nah kalau misalkan kelebihan kayak gini kalian bisa back caranya itu pilih yang reset ini kita crop bagian mega fotonya jangan sampai kayak ikut nah ini udah ya guys mega fotonya udah gak ada lagi dan udah selesai oh ya guys buat kalian yang penasaran hasil akhirnya gimana yang pake musik itu aku bakal taro videonya di link description box di bawah ya jangan lupa juga untuk cut bagian buntutnya yang gak perlu yang logo cap cardnya itu caranya kayak tadi klik video terus hapus klik video terus hapus gitu ya guys kalau kalian mau masukin musik kalian pilih menu suara terus pilih suara anda terus pilih dari perangkat nah pokoknya kayak gitu aja ya guys videonya udah jadi tinggal kita export sekian video dari aku semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengerti ya guys apa yang aku jelasin jangan lupa untuk like subscribe komen di bawah kalian mau request video apa lagi insyaallah bakal aku buatin thanks for watching and see you on my next tutorial dadah